Majelis Taklim Wadzikir Ahad Pagi Nurus Sobah merupakan salah satu majelis taklim yang berada di wilayah kejamatan Kepanjen dan sekitarnya. Majelis ini berbasis ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amab'ad. Qala rabbi shrahli shadri wa yassirli amri wa ahlul akadatan min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem. Ya fetah ya alim iftah kulubana futuhal arifin. Hadratil mukarramin para alim, para masyayikh, para asatid, para sepuh, bini sepuh, para hadirin jama'a majlis taklim. Nurus sabah. Ikang minulia muki-muki kita setoyotan sahbina dengan rahmat sanggengersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibaring kesehatan, dibaringi panjang umur. Fih tu'atillah wa fih tu'at rasulih. Saya ceringkan u mongga kita atumwa jaren jaren kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna Ziyarata Baytika al-Mu'adham Warasulika al-Mukarram Fih hada al-Mu'adham Fih kul-i'am Lihahsan al-Mu'adham Allahumma rizukna Ziyarata al-Haramain Al-Shariifain Wa hajjan Ila baytikal haram Sa' menikah halaman Seratus tujuh puluh delapan Bismillahirrahmanirrahim Kala al-Mu'allif Hada al-Kitab Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumih Wa maddana bi'madadih Wa adha'alayna min barakatihi Amin Bismillahirrahmanirrahim Waktu ini sholat duhur Min zawali syamsi Iku wewit Sangking lingsire serngingi Ila mauswiri dhulli kulli syai'in Hinggo dhadi ayang-ayangane Saben-saben suici-wici Mithlahu iku ngupamani syai' Ghayro dhilli istiwa'in Anging Ayang-ayangan Ono ing waktu Mapane serngingi Ayudhilli Tekese ayang-ayang Al-Mu'judi kang mawujud Indahu ing dalem Nalikane Dhilli istiwa In wujidha lamon Den temu Apa dhilli istiwa Wasumiyatlan den arani Apa sholat duhur Bidhalika kelawan Mengkunu-mengkunu duhur Li annaha Krono setuhuni sholat duhur Awalu sholatin Iku kawitani sholat Dhuharat Kang pertelo Apa sholat Fawaktu asrin Mongkunu li utawi Waktu asar Min wakti duhur Iku wewit Sangking akhiri Waktu duhur Ila gurubi Jami'i Kursi Shamsin Hingga surupi Sakapai Bundar Bundare Serngingi Fawaktu maghribin Mongkunu li utawi Waktune sholat maghrib Minal gurubi Iku wewit Sangking surupi Serngingi Ila maghibi Shafakil Ahmari Hingga surupi Mekko Kang Abang Fawaktu isya In mongkau Utai Waktune sholat isya Min maghibi Shafakil Iku wewit Sangking surupi Mekko Kola daus Saba shaykhuna Kuru Ingsun Wayambaghi Lan Prayuko Apa Nadbu Cakhiri Sunnat Ngakhirakan Sholat Isya Lizzawal Aswari Hingga Ilangi Mekko Kuning Wal Abiyaudi Lan Mekko Butih Khurujan Korono Mettu Min Khila Fiman Sangking Nulayani Wong Aujab Kan Majib Kan Subaman Dalika Yang Menggunu Cakhir Wayam Taddu Landadit Tawa Apa Waktu Isya Ila Tulu I Fajri Sadiqin Hingga Mettune Pajar Kan Temen Uta Pajar Sadiq Fawaktu Subhain Mungko Utawi Waktune Solat Subuh Mintulu Ilfajri Iku Wewit Mettune Fajar As Sadiq Kan Bener Lelka Dibi Ora Pacar Kan Koroh Ila Tulu Iba Dishamsi Hingga Mettune Sebagian Seringi Wal Asru Sampai Niki Pun Fawaktu Duhren Waktunya Solat Duhur Itu Dimulai Min Zawali Shamsi Dari Tergelincir Matahari Jadi Seringi Orang Tengah Tengah Gelincir Neng Kulon Neng Kulon Didik Niku Sampun Masuk Waktu Solat Duhur Sampai Habisnya Sampai Nopo Habisi Ila Mas Sampai Bayangan Setiap Sesuatu Niku Podo Biasanya kan Kadang Ayang-ayang Niki Lue Dowo Kadang Lek Bayangan Niku Sampun Podo Berarti Ngeriku Waktu Duhur Itu Habis Gairo Gairo Dhin Listiwa Sa'liani Ayang-ayangani Waktu Istiwa Waktu Istiwa Itu ketika Matahari Ada Di Tengah Di Kepala Kita Di Atas Kepala Kita Lurus Di Tengah Niki Jenennya Waktu Istiwa Maka Disitu Bayangan Sama Juga Duduk Duduk Niku Jadi Waktu Ashar Sekali Kali Jenen Lek Ashar Ngedek Ngedek Sekiranya Kene Serngingi Mesti Bayangannya Podo Nanti Ngukur Nanti Nama Boten Kolek Penggawa Jaman Singen Sik Dari Wonton Jam Dari Wonton Su Wik Radhan Wonton Yang Ngetan Kolek Nututi Singen Embah Niku Tenggajingi Masjid Niu Wonton Anu Nge Anu Nge Tempoh Anu Dawa Nge 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 Sani Masa Jaman Modern Situ Sani Hapim Adhan Dewi Sani Modern Situ Makanya Oleh 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 Sani Keliru Waktu Nge Solat Nge Kenemanan Loh Durung Wai Buko Wis Buko Kenemanan Nge Kenemanan Satu Karena Sani Jaman Canggih Jaman Canggih Cuma Nge Melok TV TV Ini Kadang Keliru Nge Nge Situ Jadi TV Malang Ini Wanten Irsi TV Wanten TV Batu Wanten TV Malang TV Ini Kak Podoh Adhani Wanten Malang TV Jarak Antara Adhan Kira-kira Kurang 10 Menit Kulau Nanti Ketipu Jadi Kulau Nanti Kulau Ngal TV Irsi TV Adhan Ternyata Kurang Waduh Rek Ngodoh Iki Ngodoh Bos Jadi Ternyata Kata Keliru Nge Wanten TV Bener Wanten Jadi Wanten Kadang Ngerini Adhani Jarak Nge Seng Aman Mantun Kulau Roto Hati-hati Seng Aman Buka Kutuk Kari Nge Ngodoh Bodoh Sah Bon Kita Terus Artinya Bayangan Yang Ada Pada Waktu Itu Kalau Ditemukan Salat Duhur Itu Dinamakan Duhur Duhur Ini Duhur Tampak Jelas Kenapa Dinamakan Salat Duhur Karena Salat Duhur Itu Adalah Awalnya Salat Yang Tampak Jelas Pun Ini Waktunya Salat Duhur Kita Terus Akan Fawaktu Asrin Kemudian Waktunya Salat Asar Dimulai Min Akhiri Wakti Duhri Dari Berakhirnya Waktu Salat Duhur Maka Disitu Masuk Waktunya Salat Asar Cari Wawang Cowan Manjing Habisnya Sampai Sampai Terbenamnya Bunter Bunter Serengini Intinya Semuanya Sudah Terbenam Bunter Bunter Serengini Terbenam Artinya Terbenam Surup Maka Disitu Waktu Salat Asar Habis Habis Waktunya Salat Asar Kita Terus Terus Waktunya Salat Maghrib Dimulai Minal Hurubi Mulai Dari Terbenamnya Matahari Habisnya Sampai Sampai Terbenamnya Mekong Abang Sampai Habisnya Waktu Waktu Sholat Maghrib Sampai Surupi Mekong Abang Maka Habis Waktunya Sholat Maghrib Waktunya Sholat Isya Dimulai Min Maghi Bisyafaqin Mulai Dari Terbenamnya Mekong Merah Lah itu Sudah Masuk Waktu Sholat Isya Guru Kami Mengatakan Wah Yambagi Perlu Penting Nopo Seng Perlu Neku Nadbu Takhiri Sunnah Mengakhirkan Sholat Isya Liza Walil Aspari Sampai Hilangnya Mekah Kuning Wal Abiyad Dan Mekah Putih Nginten kan Nginten Dek kita Fekih Kalau Nggak Salah Dimabadi Ul Fikhiya Kalau Nggak Salah Jadi Waktunya Sholat Maghrib Sangat Singkat Sekali Sangat Singkat Sekali Jadi Waktunya Sholat Maghrib Wudu Terus Sholat Sunnah Rongrokaat Kemudian Sholat Maghrib Sholat Rongrokaat Maka Habis Waktunya Maghrib Niki Sebagian Ulama Yang Berpendapat Seperti Itu Tapi Wonten Sebagian Ulama Niki Waktu Maghrib Itu Diperpanjang Sampai Hilangnya Mega Kuning Ngekoyok Singkito Lampain Niki Niki Biasanya denger Waktunya Sholat Isya Nih Ujam Bintan Pitu Kirang Bintan Pitu Kirang Seperapatan Gek 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 Perkiraan Niku Lah Niku Sunnah Diakhir Ngo Tenggeriku Meskipun Ada Sebagian Pendapat Ulama Yang Sangat Mempercepat Waktunya Maghrib Jadi Sholat Sunnah Rongrokaat Eh Uduk Mantun Uduk Sholat Sunnah Rorongkaat Mantun Sholat Maghrib Sholat Sunnah Dua Rokat Habis Waktunya Maghrib Niki Wonten Sebagian Ulama Yang Berpendapat Seperti Tetap Seng Paling Apik Niku Kadus Seng Kulonjen Nengan Niki Jadi Maghrib Itu Isak Berarti Awal Isak Awal Isak Itu Atau Habisnya Maghrib Jam Tujuh Kurang Seperapatan Niku Pun Kita Teruskan Jadi Napa Jadi Wonten Tiang Ini Aku Salah Paham Salah Faham Ngeten Sholat Isak Aku Seng Apik Aku Jam Rolah Sbengi Niki Keliru Malek Jemaah Pernah Di hadis Kata Ngomong Terning Di hadis Pernah Nabi Solat Isak Kira-kira Sampai Jam 12 Malam Tapi Sohabat Ngeteni Di masjid Sampai Keturun Mulai Maghrib Keturun Di masjid Sampai Jam Rolas Bengi Kajian Nabi Kait Medal Saking Dalam Kan Sing Imami Kajian Nabi Terus Kajian Nabi Istiqomah Nabi Dinteni Kira-kira Saat Ini Iman Solat Isak Oco Waiswe Jam Walu Dinteni Nopo Ditinggal Mulai Solat Dewi Imam Liyani Sa'wan Oni Hurujan Karena Keluar Min Khila Fiman Dari Perselisian Ulama Yang Mewajibkan Solat Isak Itu Diakhirkan Sampai Mega Kuning Sampai Hilang Duduk Sampai Jam Rolas Niku Senes Tadi Perkiraan Mega Kuning Hilang Niku Atau Surup Niku Sampai Kira-kira Jam Itu Kurang Seperapa Niku Sampai Hilang Woyam Teddu Dan Solat Isak Itu Diperpanjang Diperpanjang Atau Panjang Sampai Keluarnya Fajar Sodik Waktu Solat Isak Sampai Fajar Sodik Waktunya Solat Subuh Itu Dimulai 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 Dari Keluarnya Terbitnya Fajar Sodik Lal Kadib Bukan Kok Fajar Yang Kadib Sampai Terbitnya Sebagian Matahari Singen Tiang Sakit Ngeri Pundi Fajar Sodik Pundi Fajar Kadib Selan Saatnya Sakit Langit Tangan Sakit Satu Bukan Kop Kirangan Terum Ada Saking Modern Sengen Singen Kulau Dari Pondok Lai Tangi Tangi Jam Setengah Sekawan Lai Sering Langit Jadi Fajar Itu Tampak Jadi kalau tidak salah Pajar sodik ini lurus Kalau tidak salah Pajar katip ini bengkong-bengkong Kalau katip ini tidak lurus Bengkong Begitu juga Pajar 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 Saya ingin Pertanyaan, saya nulis Tapi saya nulis hadis Keutamaan Waktu sholat Keutamaan Waktu sholat duhur Pertama karena Waw sing dibahas sholat duhur Sholat duhur Waktu kitab muraki al-ubudiyah Lil'imam Nawawi al-Bantani Kana Rasulullah S.A.W. Yutawwiluhunna Rasulullah S.A.W. itu selalu Kana ini maknanya ada Artinya selalu Kalau bahasa hadis ada lafad kana itu selalu Bukan maknanya Koyok jawa ini Jadi ono ini Dalam bahasa kitab Biasanya dimaknanya Mawjud atau wujud Lekana ini Dalam pengartian itu selalu Rasulullah S.A.W. selalu Memanjangkan rokaat-rokaat sholat duhur Dan Nabi mengatakan Ini adalah waktu yang mana pintu-pintu langit dibuka Dibuka Fa'ahabbu ayyurfa'alivihi amalun sholih Maka saya senang apabila Amal sholih diangkat pada waktu sholat duhur Ini waktu duhur ini Termasuk waktu Waktu Gak istimewa Aslinya semua waktu sholat itu istimewa Makanya duhur Saat marini sholat itu mustajabah Jangan kepingin Napa mawan Duhur Duhur ini Biasanya waktu Tiang kata istirahat Jangan Lek duhur Dunga Napa Sing pualing dikepingin Niku sing dineman-neman Ocaknya Dunga liani Tapi sing pualing Neman Ya Allah Kula kepingin montor Kepingin duit Nggak Cuman cari orang jawa Kegagas Sici dikit Napa sing Pualing dikepingin Ya Allah Anakku Meler ya Allah Niku sing Rodok nemen Niku rodok nemen Neman Kula kepingin anak Sing sholat Tapi nggepingin duit Sing hake Ini yang paling origin Yang paling penting Didahulukan Yang paling dinemen Di waktu duhur Wonton malik hadis Sangking Abi Hurairah Radiyallahu ta'alan Annaman Sallahunna Arba'a roka'atin Ba'da Zawali Shamsi Fa'ahzana Ruku'ahunna Wasujudahunna Salla Ma'ahu Sab'una Alfi Malakin Yastaghfiruna Lahu Ilal Lail Sesungguhnya Seseorang Yang sholat Empat roka'at Setelah tergelincir Matahari Berarti sholat Duhur Kemudian Orang itu Membaguskan Rukuknya Dan Membaguskan Sujudnya Maka Sholat Bersama Orang tersebut Seba'una Alfi Malakin 70.000 Malaikat Halo Yastaghfiruna Lahu Barisi Raja Masak Tinggiling Ngadek Moga Barisi Lenggan Pinaraan Raja Maju Maju Ini Mefet Mefet Sakit Sebelah Kiri Matan 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 Maka 70.000 Malaikat Ikut Sholat Di belakangnya Yang mana 70.000 Malaikat Membacakan Istighfar Untuk orang tersebut Sampai Dalu Terakhir Ini masalah Duhur InsyaAllah Mungkin Lek Kepang Kemal Semua Waktu Sholat Kita Carikan Hadis Hadis Nya Barang Siapa Yang Menjaga Empat Rokaat Sebelum Duhur Jadi Sholat Petang Rokaat Dan Empat Rokaat Setelah Duhur Haruma Alen Maka Orang Itu Haram Melupun Rokoh Istiqomah Untuk Malih Intinya Duhurniku Dungu Seng Temenan Karena Denggeriku Pintu Pintu Langit Dibukakan Dungu Seng Pualing Penting Kira Kira Jenengan Dungu Seng Pualing Penting Kira Sehat Berarti Niku Yang Paling Penting Berarti Sehat Jadi Kan Hc Tiyang Macem Macem Fulus Bilfulus Mulus Mampus Oke Jadi Mampus Jadi Duhur Duhur Niku Dungu Seng Tenan Duhur Mungkin Asar Mungkin Mungkin Wonton Engkang Kedah Kita Bahas Mungkin 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 Ternyata Sholat Sunnah Sholat Farduni Pun Engkang Badit Dilampai Niki Kurang Lima Menit Kancal Menit Keng Wudhu Mungkin Bun Telas Terus Dibu Berarti Niki Akhir Sholat Kait Wudhu Wish Adhan Maghrib Paribasanya Ngetan Ini Berarti Anu Pokok Ini Kalau Contoh Sholat Asar Sunnah Kalau Kalau ada Jamaah Boleh Jamaah Dulu Nanti Kodoknya Setelah Jamaah Tapi Kalau Mengakhirkannya Itu Tanpa Udhur Maka Masalah Masalah Akhir Sholat Muka 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 Melasi Melasi Datang Tiyang Sing Sholat Petang Rokaat Sak Durung Asar Terus 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 Hai cuman leboten biasa jalan Anu abot enggak minimal paling boton sholat sunnah kalau beli abad dia lekuat enggak dilakukan soalnya urusan ibadahnya sami kuat-kuatan Hai kuat-kuat-kuatan kalau Hai Fadilai pertama didungani rahmatnya didungani rahmat kali kanjeng Nabi SAW muka-muka khusia Allah melahsi datang tiang sing sholat petang rokaat saat turunnya asal sing tunga no kanjeng Nabi Muhammad SAW Hai pun untuk melihat disingkirki masalah keutamaan asar ini waqala s.a.w. man salla al-berdain al-berdaini as-subaha wal-asr dah khalal jannah barang siapa yang sholat adem luruh adem luruh ini ayin subaha wal-asr artinya sholat subuh dan sholat asar dah khalal jannah maka dia dijamin masuk suruh suruh kalau enggak salah wong wong munafek nih sholat aput nguh subuh ambil asar le kulon jenengan semangat uboten kuloleh asar ambil supuh semangat teko dikit berarti insyaallah buatan pati munafeknya leh rodo rasan rasan subuh gitu hanu kutu akai istighfar ini Hai bon ini keutamaan sholat wantan malih yang terakhir ini hadis sholat asar an abi hurairah radiyallahu an ya ta'aqabuna fikum malaikatun billayl wa malaikatun bin nahar ya ta'aqabun ya ta'aqabuni mengintai atau silih berganti ya ta'aqub malaikat malam dan malaikat siang itu silih berganti ganti sip sip-sipan secara terima jadi sing malaikat dalu mudun ke malaikat siang munggateng langit wajitam yauna fi sholatil fajri dan mereka berkumpul di sholat subuh wa sholatil asri dan sholat asal jadi pergantian malaikat waktunya asar dan subuh jadi sing malaikat dalu ini digenteni malekat siang pada waktu subuh sing dalu mudun sore gantian jadi khususnya Allah jadi sip sip-sipan ini sejanya bener para pengusaha ini bener niru wano jadi kapa ini butuh satpah minter kemudian malaikat yang semalam suntuk menjaga itu digenti munggah digenti siang kemudian Allah bertanya kepada malaikat si sip-sipan ini sejanya kususya Allah wisruh tapi kususya Allah tako ini prosedur jadi kususya Allah ini kita melprosedur meskipun kususya Allah kuasa sedaya kutu berprosedur kutu anak manajemen nih kutu anak penataan sing api contoh kususya Allah nyipta na langit bumi ni pitong dino berpindah 6 hari 6 hari kususya Allah caranya kususya Allah ku sejani kuasa ngatur langit dan bumi tapi guzi Allah damal manajemen di pasrah no sehingga bagian malekat langit ada diw sehingga malekat bagian nganusir ngingi tapi guzi Allah damal tapi kalau kawani bahasa no guzi Allah damal tim sejani guzi Allah kuasa tapi tetep damal tim oh malekat bagian ini bagian udan bagian rezeki bagian takok kubur bagian nyatet ikutilah manajemen yang Allah tonton termasuk no pomawan damal tim ok dewe makanya kadang kula heran kula nanti duki setunggal kampung wantan salah setunggal mbo kiai mbo duduk kiai kaya duduk mulai MC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khabar ilah akhir yang kak kula hormati mantun niku tahlil dipimpin dewe yasin 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 tahlil dungo cari kula kesel 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 apa wantan kula padahal kula yuk kak keseel kak itu kak pake manajemen itu karena Dewi nah ini laku si Allah pun balik di tengah jadi keadaan sedaya makhluk tapi bagaimana bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku ya apa kabar kau laku di dunia faya kuluna caroknahum ya Allah kalau ini jenengan aku sholat dari malaikat sing siang kan dalu umum sholat ya Allah dan kami ketika datang malaikat sing siji kula teko mana sholat mana ya Allah ya Allah selalu petuk maka nih hati-hati le asar ambik subuh le iso sholat sholat itu pas dungo jadi malaikat pada waktu itu laporannya api laporannya api makanya le asar aku mandi kau kerja dungo itu pas kerja pas asar dungo jadi malaikat itu laporannya api jenengan malaikat sip-sipan sing siang laporan ya apa kabar kau laku waduh dungo ya Allah kata dungo ambil senobis jadi tapi ileng-iling asar ambik subuh jenengan pas waktu ibadah dungo jadi makanya wantan salah setunggal ijazah ini kula nanti mirang ya huda apa guskawasar ya nurul huda jasur ini kuk nanti ngejajah maryasar mau jenengan apa yang telu ini seorang suke sing atur rezeki ini gusdi tadi laporannya malaikat itu gimana ya apa kabar kau laku kepingin suke ya Allah macam makanya tadi laporannya ngeten makanya maryasar ambik mari subuh ini ojo turu alhamdulillah aku lanjutkan ngaji alhamdulillah ngaji nge maki yo kerja ojo lali dungo maryasar utawa mantun subuh nge dungo nopo tadi laporannya malaikat itu jelas maki nyambut dhamul kulo yonopo meracangi mantun subuh nge boten nopo tapi ambik dungo jadi laporannya malaikat itu jelas nge nopo nge kabar kau laku nge nge dungo mba kerja ya kepingin soke tenang ayo kabur no no dungo nge kiri 15 menit monggo menelewantan 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 2 kali sallam karam te keren mini menelewantan menelewantan 느낌이 menelewantan menelewantan br fox dannux ngecis menelewantan 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 kond soke yang sekiranya cepat syokih sangat resok enggak, saya harus tahu enggak boleh termasuk sholat di syukri ludu oh enggak, enggak di syukri ludu enggak, enggak hasilnya masuk pokok sholat satu durung itu hur enggak, ini masuk kobletat duhur pada bahasa ini enggak waduh, sholat tadi cuman bahasa-bahasa neti yang ini cek jelas kobletat duhur artinya sholat yang rohatif, yang beriringan dengan sholat maktubah ini masuk ke utamaan itu akr, contoh sholat li syukri ludu, tapi isu-isu enggak oleh khanjaran tapi enggak sebesar yang mendekati dengan sholat maktubah sholat wajib pun mantun udhuk sholat orang rokaat tapi usul ini li syukril udhuk utaba di atal udhuk sakr sohun mantun ini ku di khusus no sholat orang rokaat malih tapi kobletat duhur no sholat masuk catatan sebelum duhur enggak masuk buatan apa-apa oke buatan apa pokok sholat pokok sholat sak durungi duhur petang rokaat masuk hadis ini oke oke leku lo lakoni kabrik kadung semangat bukutu apa pokok semangat pertama tahiyatul masjid oke marino syukril wudu mantun ini ku kobletat duhur yonopo ngelek tambake tambah dobel ganjaran nge masuk bah nge empat rokaat dua kali salam nge dua kali salam dua kali salam empat roka empat rokaat salam nge biasa dua rokaat kebiasaan ngebutin kebiasaan biasaan nge numpak sepur nge numpak sepur nge 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 jam sepur ketinggalan ditinggal jadwal upami biasane nge blitar pancin tuh biasane sebelum sholat isha sebelum waktu wisat itu sudah datang terus kanggi keragu-raguan ngeku sing saya dateng sepur nge 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 sholat nge waktu hormat 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 waktu nge yakin nge menawi dugiwi pancin menuti śmy diting Until jaya kemungkinan maksud merah kami kan ini lebih baik didahulukan artinya ngetan contoh gue lho njenengan ini kan urusan wajib ini saya ngapi kutu cepat-cepat ini perkiraan yang panjen ini teka belitar paribasan ini rongcam sedangkan maghrib ini asar langit asar maghrib ini rongcam maka yang paling baik sholat saja lihur matil wakti mungkin lu ternyata wanten panjen si wanten waktu ini sholat asar makanya sholat iadah karena sholat lihur matil wakti ini cukup iadah bahasanya iadah baleni kronosmari sholat baleni ngetan tetap sholat mungkin tapi iya iadah pokok intinya sholat hormatil waktunya sa isa-isa oke sepur kan muter-muter gak ngadep kiblat oke ini sholat sa isa-isa utawa utawa kulonjenengan pakaian inajis sejak ini boten sah sholat damel pakaian inajis ini boten sah jadi menghormat ini sholat dihormatil wakti sami kali numpak dik kendaraan ini kan kendaraan ini boten madu kiblat tapi tetep kudusoh sholat cuman ngetan leh sedho ya nopo leh sedho lah maka kita bebas tanggungan oke bebas tanggungan boten pikantuk dusoh corok malekat lah perempu wong iki hebat re saking nemen nih joko sholat sampe sa uno gak ngadep gak ngadep gak intinya sak saket-saket intinya sak saket saket oke tadi ruku oke rata dingkluk oke leh sujud leh dingkluk ne oke ngetan ya nopo wantan diksepur kasingi sujud jungkir pas ngerim dada wantan oke monggo monggo niku wantan sing sholat niku lenggah ten korsi nah lenggah ten korsi niku kan langgung saya pun di lenggah ten korsi kali lenggah ten apa karpet niku terlenggah ten korsi kan istilahnya sholatnya sholat nipon niki isyarat lelenggah ten karpet kan cuma intinya cuma lenggah ten karpet buat tentu korsi terus pun dihukumnya katus lenggah ten korsi niku kan isyarat terus pun dihukumnya usad ngapun ten terus sholat sholat niki inti ini boten angsal diting ditinggal oke le boten kiat ngadek lenggah posisi lenggah yang pertama katus tashahud awal le iso angin ten le iso le boten saget lunggo tashahud ngapun korsi kalekur korsi ruku le saget sujud tapi mudun le saget boten maksudnya mudun untuk korsi saget boten saget oh memang punggungnya ada kuat le boten damel isyarat damel isyarat le ini dikarpet kan betonnya sakit sujud umumi umumi le angin boten saget damel isyarat terus panci niki coroan kuna wong hebat wong hebat kira saking joko di sholat dikuna wong seger waras gak sholat sampai kegeri lunggo biasa kakak kuat sampai ditopang kali kursi ini berarti wong luar biasa luar biasa mungkin le lengga boten kuat belas maka tidur miring jadi sementara ini lunggo dengan cara apapun sakit lunggo tengkarpet lunggo tengkur kursi lunggo sampai kursi iso ngeosok turu dike dengan cara duduk dulu baru kalau duduk wiskaku wat turut entah karena sepuh atau sakit ngeosok maka tidur berbaring jadi tidur berbaring dike urut urutan sak mantoni lunggo boten kuat belas kepalanya menghadap kib kib posisi makanya tilem ini tidak sunai mungkin ranjangnya yang boten tepak mungkin di tepak tepak pokok posisi kepala itu ada di lor di utara kakinya ada di selatan kamar kura model jadi kura ini tilem tidak di belar nanti nyoba kiri yang ada sakit hati itu posisinya ada di dada sebelah kiri jadi turun posisinya maka tertindik terkena apa ini kena tindik beban abot hati saat ini sembarang ditindik bisa tambah remeh jadi posisinya ini hebat islam jadi kanjing nabi sumber pesaking pun di zaman itu zaman 1440 46 tahun yang lalu kanjing nabi pun sumber pesakit kan baru diteliti kesehatan termasuk kena apa lanang pakai cincin emas karena kanker 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 jadi kanjing nabi kok ngelarang zaman ini zaman niku zaman alit jenengan ini telepon telepon sampai wadah rokok normal zaman kanjing nabi tapi kanjing nabi bahwa ngetan ngetan penelitian kan ini itu pun meneliti pirang pirang tahun kanjing nabi nanti penelitian ini jelas lak kuzi Allah seng mahrini sum rab rabbul alamin tak mungkin bisa posisi ini syirah ngaler suku ngidul posisi ini sholat kalian sehari sholat sholat yaitu li hurmakti ini kan bahasa fakih, bahasa ummi sholat kepaksan ini sholat kepaksan sasak li hurmakti disebut sejani kan niat sholat namun li hurmakti kodohan itu semuanya tidak wajib kodohan, iadat, itu tidak wajib normalnya atas li hurmakti jadi sholat biasa usali fardot duhri arbarangatin sunnah sebut usali usali niku fi'li terus fardot fardiyah duhri niku tak nyata iki duhur, iki asar niku tak namun sing wajib namun niku oke oke ngetan oke oh oh boten angsal karena sholat li hurmakti waktu ini kan boten syarat rukun biasanya ada yang ditinggalkan oke contoh koyok ngadep giblat di kendaraan kayaknya sulit tapi kirangan mali koyok sujud gak apa di kendaraan sujud apa ini pas nyetir gak bisa tapi boten makanya sholat di hurmakti wakti ini boten cukup pas nyetir aduh waktu duhur gak nutut maka usali saja usali fardot duhri bil nyetir ya gak usah sebut kali nyetir ya sudah ya Allah ketinggalan sholat ya Allah mungkin kecelakaan mati maka sudah dicatat gugur kewajiban ini li hurmakti waktu ini gak oke ini ini saat sakit sakit li hurmakti waktu ini maka corong ngonten gerio kok nutut maka sholat malih inti ini sholat hurmakti ada rukun yang ditinggalkan sehingga wajib mengulang lekni lengkap rukun nikududuk li hurmakti wakti anjen sholat sempurna sempurna oke oke tapi lek konten kendaraan jelas gak sempurna jelas wajib sempurna ya no wajib sakit sujud ini nisor nge tempat nge koyok nge 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 kan wong montor dita dita sulit jadi li hurmakti wakti nge jelas li hurmakti wakti nge mungkin nge sambun sambit tu wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh wakti nge piramaitu parakatuh ksukra mge nge ksukra ksukra ojimam terk